Halo guys, balik lagi sama aku Nede Selinda Kali ini aku ngundang Nindi Jamet Nindi Jamet Ini temanya Jamet karena sekarang lagi kencengnya Jamet Jamet Lagi nge-trend Jamet-Jametan Jambul Jambul metal Jambul metal Jambul metal Metal Jangan gini Jangan gini Oke, kali ini kita mau bahas tentang yang lagi viral Apa itu? Apa dong? Lagi bahas Corona Di Bali banyak gak sih Corona? Di Bali lumayan udah sekitar 100 Lebih lah, pernah lagi Masa 100? 124 Tapi kita sehat-sehat aja disini Karena orang Bali tuh Kebal Karena orang Bali tuh kebal Kebal terhadap virus-virus Kayak begitu Kita kalau orang Bali lho Oh iya kita tuh Asilnya tuh sama-sama Jumbar Cuman tinggalnya di Bali udah panas Terpanas Terus Corona itu tersebar Dari apa? Dari Wuhan Wuhan tuh dari apanya? Dari Wuhan tuh kota Wuhan Engga Maksud aku Virusnya tuh dari mana? Iya Katanya dari hewan Dari apa? Dari hewan Katanya Katanya dari hewan Tapi juga ada yang bilang kota itu dibuat gitu kan Kayak dibuat gitu Entah dibuat gimana Jadi kayak Senjata kimia Jadi kayak Senjata kimia Jadi kayak Senjata kimia gitu ya Oh iya kan Berarti dibuat kayak kita Baca Cuman lebih kurang Iya kan? Perangnya tuh Dari Wuhan Kenapa bisnisnya Ke Indonesia? Mungkin dia naik pesawat Ikut Ikut naik pesawat kan Pengen jalan-jalan Kan yang Tujuannya tuh Corona tuh pengen peliling gini kan? Oh gitu kan Tapi kan Di Arab udah bena Yang kenanya di mana aja sih? Di Arab Banyak lah yang kena Ehm Amerika memang ada Banyak lah Amerika negara Australia tapi gak ada Negara tertinggi Nomor 2 Yang pertama Itali Yang kedua Amerika Yang ketiga Spanyol pertama sekarang Eh pertama Spanyol Lebih baik Spanyol Pertama Spanyol Kedua Amerika Ketiga Itali Berarti itu Ternyata Corona itu Dibuat Gatau juga Ya katanya sebegitu Buat apa dibuat? Biar apa? Biar apa? Garut Kan lu apa ini? Kayak jaman Jangan kita Jangan kita Jangan kita Aku gak dijambulnya dulu Berarti Corona itu dibuat Corona itu katanya dibuat Dibuat oleh orang-orang ahli Terus ada yang bilang Kayak dirakit gitu Gitu loh Terus ada yang bilang ibu-ibu Ada yang bilang ibu-ibu Yang pake kerudung Tau gak sih? Enggak Yang biasanya acara TV itu Terus dia pake kerudung Biasanya menimbulin Orang yang stroke Apa gitu Ya itu bukan yang Ibu Apa sih? Ibu-ibu Kerudung gendut Gak tau Yang bilangnya di Youtube Yang di TV Yang bilangnya di Youtube Katanya dia bisa Masukin Corona di badannya Tau gak sih? Gak tau Yang rasanya ampak-apak Gak tau Iya katanya bilangnya rasanya ampak-apak Terus kan padahal dokter Terus padahal dokter Itu buat penelitian obat Buat hewan Dari hewan dari tumbuhan Katanya Butuh beberapa proses Buat nyembuhin Corona Tapi ibu ini punya kayak Minuman gitu katanya Yang bisa nyembuhin Terus ada yang bisa sembuh Iya Terus ada yang katanya Mau telan Corona Hah? Iya ada yang bilang gitu Gak lama gak bisa ketelan Lambung aja Dia udah mati Kena asal lambung Oh ya? Iya Kamu gak ada siapa? Iya lah Emang iya? Corona-corona Itu cuma ke tenggorokan Dari hidung mata Atau bulut Ketenggorokan Berarti dari rambut kita ada Sampai Dia nempel luang Tapi dia gak bisa Gara spray lang Gambet lagi Ini kayak gitu Dia tuh kalo misalnya Kelambung tuh gak nyampe Katanya ya Tapi kenapa bisa nyebabin orang mati? Ya karena mungkin Karena orangnya tuh udah sakit Terus dia tuh kayak Ini kayak aku dokter ya jadinya Iya Aku mau tanya Ini mah aku tau ya Gatau bener atau engga Jadi kayak Kalo virus corona itu Masuknya tuh dari mata Hidung dan mulut Itu nyampe ke tenggorokan Sampai ke paru-paru aja Sejak kenapa orang Sampai mati Mungkin karena dia tuh Dari tahan tubuhnya Imunitasnya dia tuh Kurang Apa turun gitu Lepang Udah capek Atau memang udah sakit Beraja Jadi gak ada yang gak kuat gitu Berarti gak Ke siapa pun bisa Kayak ini bisa kena gitu Cuma kalo misalnya parah Atau engga juga tergantung Sistem imun kayaknya sih Tergantung sistem imun yang ada dalam tubuh kita Berarti kita tuh harus sehari Harus joget jamet Bersambung Juhan biar bahagia Mau tuh happy aja Tau gak sih? Berarti yang aku tau katanya tuh yang Siapa yang aku tau nggak Ada orang yang kena virus Dia tuh terpapah virus corona Tapi dia tuh kayak Dia tuh suka nonton film kartu Terus dia tuh ngasih kayak Film lucu kan Terus dia ketawa-ketawa gitu Terus kayak mungkin perubahannya keluar kan? Kebanyakan yang akan gitu kan? Engga, 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 berarti engga Misalnya, jadi kalo aku nilai ini ya Berarti kita kena, berarti ada orang Corona Ada orang kena Corona bukan kita Ada orang kena Corona Dan habis gitu, dia kan pasti stress tuh Aku kena Corona Kayak Kepar dulu sendiri Akhirnya dia stress dah, mati dah Juga-juga lagi Terus habis gitu Jangan-jangan gelap Terus habis gitu Ada yang dirawat di rumah sakit Terus dia Ria TV Bahagia sama perawat Sembuh dah, kan itu berarti kan Tergantung dari niat kita untuk sembuh Kita harus, oh aku harus bisa Harus sembuh gitu Intinya tuh pikiran aja Iya, kita sudah stress Kalo stres tuh ya Liat jambet deh Ini jambet baru Jambet ala Jambet ala Banyak yang sembuh kan ya 600 ya Banyak yang sembuh, tapi Sekarang ini masih banyak yang bertambar juga 6 ribu Sekarang udah 6 ribu ya Soalnya tuh banyak-banyak yang Banyak yang orang yang kayak gak Kerasan dirumah gitu loh Sambet Masih gatel juga Iya Aku lama bosen di rumah Pengen keluar pengen nonton Ada juga yang di daerah mana gitu Dua yang nopi di warung Setelah itu langsung test Iya langsung positif Di Jawa Timur Di Jawa Timur Oh iya sebenernya tuh Corona tuh bukan aib ya sebenernya Jadi kalo misalnya mau cek Karena gimana tuh Kan ada orang yang takut mau cek gitu Karena dia tuh Oh ceknya selain Terus tetangga Ntar pada ngejauhin Kayak gitu Cuma gara-gara Takut ketahuan Kalo dia tuh positif Yang itu malah bahaya ya kan Terlalu kasih orang pun gak takut Dan jubar-jubar banyak gitu Berarti Sabar Sabar Udah gatel pasti Berarti harus jaga kesehatan Intinya kita tuh harus Lalu happy Stay safe Stay healthy Ya kan Terus pake Atau gitu inggris Kita harus tetap Diam aja di rumah Tetap jaga kesehatan Dan jaga hati Jaga pikiran Bikin dirimu itu happy Dan nyaman Gitu aja Kasian tau Yang di rumah sakit Gara-gara kalian suka ngeluyur Terus bertambah lagi tuh Oh iya ada yang bilang kan Kak Gak takut corona Takut masalah Tuhan Gini-gini gitu kan Sebenernya Ya kita juga gak takut sama Corona ya Gak Corona Gak Kena spray ilang Cuma itu ya Kalo misalnya Pasien yang bertambah banyak Itu kasian Dokter-dokter Sama perawat yang ada di rumah sakit Dia tuh jadi stres juga Malah Lebih stres mereka Daripada kita Ada yang juga Yang ditolak gak sih Janajahnya Ada Ada yang ditolak Itu sebenernya ditolak Katanya sih gitu Kata keluarganya Itu kenapa ditolak Karena virus gitu Nimbun virus gitu Enggak mungkin Pihak rumah sakitnya Takut kali kan Dan juga mungkin Enggak menyediakan Alat-alat yang 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 dibuatan Murus Corona Gitu Jadi Kasihan dong Berarti kamu harus Jaga dirumah Jaga dirumah Jaga dirumah Jaga dirumah Jaga hatimu Jaga hatimu Jaga matamu Jaga kesehatanmu Terus Eh jangan lupa minum vitamin Pokoknya minum vitamin Vitamin itu lebih penting Setiap hari minum Jadi jangan percaya Sama yang katanya Jual obat anti-corona Mungkin Buat Kesehatan tubuh Itu benar Vitamin 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 C Kalau yang untuk menyembuhkan Corona itu Mungkin gak tau gak ya Gak ada Itu Antibody Antibody ya Vitamin Antibody ya Vitamin untuk menaikkan Sistem imun kita Antibody Antibody itu Kalau misalnya kita sakit Kita kan tahu Antibodynya Antibody itu naik Gitu Kalau kita lagi sakit Itu Maksudnya Untuk menjaga Sistem imun Ya Jaga sistem imun Untuk menjaga Sistem imun Kita harus minum Hitamin Dan banyak Banyak ketawa ketiwi Gak jelas Maaf Biar kamu tuh Gak stress di rumah Gak batu Gak gila Dan itu aja Pesen dari Nadia Jamet Dan Nindi Jamet Tengah Nah ini video ini Aduh keliripan aku Ini video ini Cuma Untuk Temu hibur kalian Biar kalian tuh Lihat ini tuh Sambil Sambil ngarkap Gert Ya Hihihi Asli Masli Anksli Jawa Jadi buat kalian Stay dirum' aja Tungu sampai Meredat Gitu aja Gitu aja. Pesan dari Nadia dan Mindy Jamin, pesan terakhirnya apa? Tentang Allah Nadia. Terus stay di rumah. Adika udah pesan-pesan juga. Terus jangan lupa makanan yang sehat. Banyakin makan buah. Terus apa lagi ya? Kalo keluar pake masker. Terus jangan lupa. Jangan lupain kita. Jangan lupa pake masker. Kalo beli masker tuh. Kalo pake masker juga pake masker kain aja. Kalo beli masker, pilih-pilih dulu. Soalnya sekarang lagi banyak orang yang memanfaatkan keadaan. Dijual hal banget. Terus ada yang ambil bekas-bekas di sampah tau. Tau gak? Aku ngeliat di Instagram ya. Aku sih gak tau. Iya liat di Instagram. Ternyata dia jual lagi. Jadi kita nih abis pake masker, ditaruh di sampah gitu. Dia pungutin, terus dicuciin lagi. Distrika. Distrika. Terus dijual lagi. Gitu. Makanya kan kemarin aku mau beli yang COD. Tapi orang itu gak mau. Berarti itu palsu. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa cuci tangan kalo abis memegang sesuatu. Megang orang. Megang rambut. Megang mata. Abis keluar. Harus cuci tangan. Mandi biar bersih semuanya. Oke. Dan banyak minum. Minum apa? Ini banyak ganteng. Minum air putih. Oke sekian dari aku. Nadia Jame dan Nindi Jame. See you di konten berikutnya. Bye. Bye.